Intro Hujan deras disertai angin kencang membuat sejumlah pohon besar di kota Cimahi, Jawa Barat, tumbang pada Rabu sore. Bahkan pohon setinggi 10 meter dan berdiameter 80 cm yang roboh di perlintasan kereta api membuat sejumlah perjalanan kereta terhambat. Selain pohon tumbang, hujan pun membuat ruas jalan di Cimahi terendam oleh banjir. Hujan deras disertai angin kencang membuat pohon besar di jalan Cigugur Girang, kota Cimahi, Jawa Barat, tumbang pada Rabu sore. Pohon setinggi 10 meter dan berdiameter 80 cm yang roboh di perlintasan kereta ini membuat sejumlah perjalanan kereta api terganggu. Tercatat ada 4 perjalanan kereta api yang terhambat dari arah Bandung menuju Jakarta selama 15 hingga 30 menit. Tak hanya di perlintasan kereta, pohon tumbang juga terjadi di jalan Mcep Kartawira Cimahi. Pohon berjenis Mahoni setinggi 10 meter ini tumbang menutup jalan. Petugas BPPD dan TNI Polri dibantu warga bahu-membahu mengevakuasi batang pohon agar arus lalu lintas kembali normal. Dua Bandung menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami oleh pelanggan kereta api akibat dampak tertutupnya jalur hulu dan hilir pada petak jalan Cimindi-Cimahi akibat adanya pohon tumbang. Kejadian pohon tumbang tersebut terjadi pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan mengakibatkan 4 perjalanan kereta api yakni 2 perjalanan kereta api Komoter Line Bandung Raya, lalu ada 1 perjalanan kereta api KA Fider, dan juga ada 1 perjalanan kereta api jarak jauh yakni KA Ciremai yang tertahan. Selain pohon tumbang, hujan deras ini pun membuat jalan Cimindi, kota Cimahi terendam banjir. Ketinggian air banjir yang mencapai 50 cm ini membuat arus lalu lintas terhambat. Masyarakat pun dihimbau agar tetap waspada dengan cuaca ekstrim, peralihan musim kemarau ke musim hujan. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan Jabar Ekspres melaporkan. Jawa Barat, Tim Liputan Jabar Ekspres melaporkan.